Apakah sahabat Salihah suka makan ikan? Lebih menyukai ikan yang digoreng, dibakar, atau dipepes? Tentu itu sama enaknya. Selain rasanya yang enak, ikan juga kaya akan manfaat bagi tubuh kita. Menurut studi para ahli dari Harvard School of Public Health, menyimpulkan bahwa makan sampai dua porsi ikan dalam seminggu dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung. Asam lemak omega 3 yang ada pada ikan juga dapat menekan resiko kanker dan membantu perkembangan otak kita lho. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya dari mengkonsumsi ikan. Fakta bahwa ikan dapat bermanfaat bagi kesehatan sebelumnya telah terungkap dalam Al-Quran dan dijelaskan secara terperinci. Dan dialah Allah yang menundukan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu pakai bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunianya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14 Lalu bagaimana dengan hukum memakan ikan? Dalam Islam sendiri, makan ikan adalah halal sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Al-Maidah ayat 96 Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ikhraq dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 96 Nah, khusus untuk seafood pasti banyak dari sahabat saliha yang masih mempertanyakan tentang kehalalan makanan laut selain ikan contohnya kepiting Tenang saja sahabat saliha Menurut fatwa MUI makan kepiting adalah halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia Fatwa yang ditetapkan di tahun 2012 ini bukanlah tanpa alasan sahabat saliha Menurut MUI kepiting adalah hewan yang habitatnya di air dan bernafas dengan insang sehingga tidak dikategorikan hewan yang hidup di dua alam Memang, hewan itu bisa bertahan di darat namun waktunya terbatas Bila persediaan air habis maka kepiting akan mati Hal ini tentu bisa menjadi pendoman bagi umat Islam yang awalnya ragu-ragu dengan hukum memakan kepiting Dengan adanya status ini kini umat Islam sudah bisa menikmati rezeki berupa makanan laut lezat yang bisa diolah menjadi menu istimewa Nah, bagi anda warga Jakarta penyuka ikan dan seafood saliha punya referensi nih Pasar ikan muara angke bisa menjadi salah satu pilihan destinasi untuk berbelanja hasil tangkapan laut Pasar yang berada di daerah peluit Jakarta Utara ini dianggap sebagai surganya ikan-ikan segar Berbagai jenis ikan lengkap dijual di sini Mulai dari ikan bawal, baronang, kakap, bahkan ada juga aneka seafood seperti udang cumi-cumi, kepiting, dan masih banyak lagi yang lainnya Setiap harinya pasar ikan muara angke dipadati oleh pedagang dan pembeli Pasar ini buka setiap harinya selama 24 jam Untuk memasuki daerah pasar sahabat saliha yang membawa kendaraan cukup membayar uang retribusi sebesar 4.000 rupiah di gerbang masuk Setelah itu, hanya tinggal memarkirkan kendaraan lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju area pasar Biasanya pasar ikan yang dibentuk semi-outdoor ini baru akan ramai di atas jam 5 sore Tapi untuk mendapatkan ikan yang segar sebaiknya sahabat saliha datang di malam hari Karena kapal-kapal nelayan baru menepi saat sore hingga malam hari bahkan hingga menjelang pagi Jadi, ikan yang dijual saat itu benar-benar baru saja ditangkap oleh nelayan Walaupun begitu, sahabat saliha harus tetap teliti ya saat memilih ikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membelinya Seperti memeriksa kondisi ikan Pastikan warna ikan masih cerah Mata ikan jernih dan cambung Tidak keru dan kusam Daging keras atau kenyal Dan yang terakhir adalah Insang harus berwarna merah segar bukan pucat, hitam-hitaman, kelabu, apalagi berlendir Selain memilih ikan sahabat saliha juga bisa tawar-menawar dengan para pedagang untuk mendapatkan harga yang diinginkan Perlu diketahui juga nih Pasar Mora Angke sendiri sudah ada sejak 30 tahun yang lalu loh Tapi, baru saja direlokasi ke area yang lebih tertata di tahun 2015 Pasar seluas 1,3 hektare ini ternyata ditargetkan untuk menjadi pasar ikan terbesar se-Asia Tenggara Setiap harinya, 150 ton ikan masuk ke pasar ini dan menjadikan pasar ikan Mora Angke sebagai pasar ikan tersibuk di Pulau Jawa Dan ternyata, ikan-ikan yang ada di pasar ini bukan hanya dari Jakarta saja sahabat saliha Ikan-ikan yang dijual di sini banyak yang berasal dari wilayah lain di Indonesia seperti dari Cirebon, Pekalongan, Tegal, Pelabuhan Ratu dan masih banyak lagi wilayah perairan lainnya di Indonesia Gimana sahabat saliha? Untuk yang sudah bosan jalan ke mall atau restoran dan cafe biasa Pasar ikan Mora Angke ini mungkin bisa jadi alternatif wisata sahabat saliha di weekend ini Selamat belanja ikan! Sahabat saliha ada yang sedang menjalankan diet Setelah ini, ada beberapa pilihan menu diet yang enak dan tentunya sehat